Mungkin kalau kita berbicara tentang hutang, banyak sekali orang yang anti dengan hutang Banyak sekali orang yang tidak mau karena khawatir sekali tidak bisa melunasi Tapi yang jadi masalah adalah kalau sudah terjebak bagaimana? Hai, saya Tom M. Sifle, founder Top Coach Indonesia Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai hutang bisnis Ada 10 strategi yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi hutang bisnis Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang hutang, banyak sekali orang yang anti dengan hutang Banyak sekali orang yang tidak mau karena khawatir sekali tidak bisa melunasi Tapi yang jadi masalah adalah kalau sudah terjebak bagaimana? Kalau sudah terlibat bagaimana? Dan ini adalah strategi untuk Anda yang punya bisnis Jadi bukan yang hutang pribadi Hutangnya dipakai untuk bisnis Nah, so mari kita analisa dulu ya Mengapa sebuah bisnis membutuhkan hutang? Ada tiga alasan bisnis memakai uang orang lain atau menggunakan uang pihak ketiga untuk menjalankan bisnis Nomor satu adalah untuk modal awal Untuk menjalankan bisnis itu sendiri Yang kedua adalah untuk memperlancar operasional Biasanya Anda membutuhkan dukungan modal dari pihak ketiga Nomor satu untuk bisa memberikan Anda kelonggaran Supaya bisa ya napas di dalam bisnis Yang kedua adalah untuk memastikan kelancaran operasional Artinya apa? Kalau Anda tidak punya uang untuk bayar listrik, sudah pasti akan terputus Kalau Anda tidak punya uang untuk bayar telepon, Anda tidak bisa berkomunikasi Anda tidak bisa bayar karyawan, karyawan akan kabur semua Yang kedua adalah untuk memperlancar operasional Tetapi adalah faktor yang ketiga Faktor yang ketiga adalah Anda menggunakan ini untuk mengembangkan bisnis Mau buka cabang, mau buat bisnis baru Itu kan semua pengembangan Tiga hal ini dilakukan, tapi dengan menggunakan uang orang lain Oke, sekarang ada beberapa jenis hutang dalam bisnis Hutang itu ada beberapa jenis yang biasanya dikategorikan dalam manfaatnya atau kegunaannya Nomor satu adalah, kalau Anda berhutang kepada supplier Anda juga bisa berhutang ya, tidak ada bunga Tetapi memang sudah ada kesepakatan Sudah ada kesepakatan, saya kasih tempo Misalnya satu bulan, Anda order, satu bulan kemudian baru bayar Itu kepada supplier, itu hutang pertama Hutang yang kedua adalah hutang bank Hutang bank atau hutang pihak ketiga Di mana kita mendapatkan uang Lalu kemudian uangnya boleh dipakai Dengan catatan Anda harus bayar bunga Yang ketiga adalah hutang pajak Hari ini Anda menghasilkan Lalu kemudian Anda harus melaporkan penghasilan Anda Kemudian laporannya harus disetorkan kepada negara Yang menjadi masalah adalah Kalau Anda gunakan uang untuk bisnis Anda bisa atasi dengan lebih mudah Yang jadi problem adalah Kalau uangnya dipakai untuk beli barang konsumtif Beli mobil, beli tas, beli sepatu mahal, beli barang-barang mahal Itu yang menjadi masalah Sehingga uang itu menjadi mati Tidak menghasilkan So apa step yang bisa Anda lakukan untuk membangun Atau menggunakan uang Anda dengan maksimal Step yang pertama Inventarisir hutang Anda Inventarisir semua hutang Anda Dan dikonsolidasi Konsolidasi artinya apa? Dikumpulkan ke dalam satu pool Kalau Anda punya hutang di banyak tempat Ya dengan misalnya bunga yang berbeda-beda Biasanya jadi masalah Kenapa? Karena bunga-bunga ini tidak bisa Anda kendalikan Tapi kalau Anda pooling di satu tempat Di tempat yang misalnya memberikan Anda dukungan Dia bisa dinegosiasi bunganya Setelah Anda inventarisir Fokus pada hutang yang bunganya paling tinggi Ya babat dulu Semua yang bunga paling tinggi Anda konsolidasi Pindahkan ke tempat yang bunganya rendah Oke? Jadi jual-beli hutang Namanya take over Di take over Tips yang kedua adalah Meningkatkan penjualan Taukah Anda Ada pepatah mengatakan Sales cures all Penjualan mengobati banyak penyakit Dalam bisnis Dan kebanyakan penyakit hutang itu Terjadi karena penjualannya kurang bagus Omsetnya jelek Akhirnya Anda harus Mencari bantuan Untuk menutupi Operasional harian Anda Anda kasih piutang kepada customer Customernya belum bayar Akhirnya Anda harus Menutupi dengan hutang dari luar Ya jadi jualan 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 Mau melakukan apapun Fokus orientasi Jualan Itu akan membantu Anda Untuk meningkatkan Cash flow dalam bisnis Yang ketiga Fokus pada customer yang loyal Atau Meningkatkan loyalitas pelanggan Teman-teman Taukah Anda 20% customer Anda Memberikan kontribusi 80% omset Yang jadi problem adalah 80% customer Anda Bisa jadi memberikan kontribusi Profit cuma 20% Yang jadi problem adalah Kita lebih banyak fokus ke yang 80% Yang 20% Tidak diperhatikan Yang memberikan kontribusi besar Dibiarkan Nah Anda harus menciptakan Program Reward Point Untuk customer-customer Yang Memberikan Anda kontribusi Sales besar Apakah Anda mau bikin Point system Apakah Anda ingin Kunjungi lagi Apakah Anda ingin Memberikan Cashback Apapun itu Gunakan strategi Untuk membuat customer Anda Tambah Loyal Ada satu riset Di tahun 2014 Yang dilakukan oleh Technology Advice Kepada konsumen-konsumen Yang Berbelanja Lalu ditanya Apa alasan Anda Berbelanja di toko ini Jawabannya adalah Lebih dari 50% Mengatakan Karena disini Ada point reward Jadi point reward Sangat penting Karena itu bagian dari Pengambilan keputusan Customer Yang keempat Anda harus aktif Di social media Ada banyak sekali Platform Di social media Yang bisa Anda gunakan Untuk menunjukkan Expertise Anda Atau kehebatan Anda 84% Customer Mencari informasi Lewat Yelp Atau Quora Yang Kemudian Memberikan Customer-customer ini Calon-calon customer ini Sebuah Confident Atau keyakinan Kalau mau membeli Produk tertentu Jadi pertanyaannya adalah Anda harus aktif Di social media Super aktif Banyak Komentar Banyak Memberikan feedback Dan banyak Memberikan ulasan Tentang produk Dan jasa Anda Sehingga pada saat Banyak customer Yang search Mereka akan search Dan kemudian Bisa menemukan produk Anda Dalam review-review Positif Strategi yang kelima Adalah Jual partai Menjual produk Anda Dalam bulk Atau Grossir Saya tahu Memang Marginnya akan Turun Tetapi Ketika Anda jual partai Anda bisa dapat Income Lebih cepat Dan lebih besar Taukah Anda Ada kasus yang menarik Ada klien saya Menjual baju Kaos Dan Celana Ya ada jeans Ada celana bahan Kemudian mereka Pernah mengalami masalah yang cukup serius Karena mereka Memiliki toko Toko Fashion Cukup banyak Tetapi banyak dead stock Banyak sekali dead stock Dan yang namanya fashion Kalau sudah lewat masanya Orang sudah tidak mau beli lagi Misalnya Avengers Sudah masa Masa Avengers lewat Orang sudah tidak mau lagi koleksi Atau membeli baju dengan Harga yang mahal Akhirnya numpuk Lalu kemudian Kita coaching Coach gimana ya caranya Supaya kita bisa Free up Gudang kita Membebaskan gudang kita Dan juga bisa memastikan Kita punya Enough cash flow Untuk beli Stok baru Lalu saya Bikin Apa namanya Buat list target market Terus Dan area Apa yang kita lakukan adalah Kita mematakan Semua penjual Baju Di Kota itu Jadi ternyata ada banyak tuh Penjual baju itu kan ada banyak levelnya Ada Grocer Ada retail Ada yang jual ke Rumah-rumah Ada yang punya Toko-toko kecil-kecil Gitu ya Dan seterusnya Lalu kita akan mematakan Mana yang upayanya Kecil Tetapi bisa menghasilkan besar Lalu kita Tes satu-satu Kalau jualan ke Toko di pinggir jalan Itu dekat rumah Anda Pasti ada toko baju kan Jualan ke situ Lebih mudah mana Dibandingkan dengan Jualan ke pasar tanah abang Misalnya ya Lalu kemudian Saya bilang ke pasar tanah abang Bukan Anda harus jualan ke pasar tanah abang Tetapi Pasti di Ambon Di Manado Di Ujung Pandang Pasti ada pasar-pasar Yang mana customer akan datang Untuk membeli baju-baju Dengan harga yang Masih oke Tetapi mereka adalah Pedagang-pedagang yang membeli Secara partai Nah itu kita masuk Kita masuk Dan ternyata Banyak sekali Pembeli-pembeli partai Yang mau membeli Produk-produk Season lalu Dengan harga yang Masih Masuk akal Dan ketika kita menemukan itu Kita bikin kerjasama Kita punya begitu banyak barang Ada banyak Istilahnya Grossier-grossier Yang ingin monopoli Jadi Dia bilang gini Berapa banyak kamu punya barang Saya ambil semua Jadi dia punya barang-barang eksklusif Untuk produk-produk Let's say misalnya Avengers Ya Disney Dan seterusnya Dan seterusnya Kira-kira seperti itu Tapi saya gak bicara soal Avengers dan Disney ya Ini contoh aja Dan case-nya adalah Mereka menjual Fashion Yang memang disukai oleh Anak-anak muda Sehingga kita dilempar ke daerah Benar-benar laku Dan cepat habis Yang keenam Anda harus Pangkas biaya Ketika Anda punya Banyak hutang Anda harus melihat Biaya-biaya apa Yang tidak perlu Yang harus Anda buang Sehingga Anda punya Banyak Uang ekstra Untuk mengembalikan Ke vendor Atau ke bank Anda pangkas biaya Lalu Anda pastikan Biaya-biaya yang sudah Terpangkas tadi Anda alokasikan Untuk bayar hutang Yang ketujuh Adalah jual Alat-alat yang sudah Tidak terpakai Kalau Anda punya Mesin Kalau Anda punya Alat-alat Motor Mobil Yang sudah tidak dipakai Silahkan Anda jual Dan gunakan Uangnya Untuk melunasi Hutang-hutang Anda Atau bahkan Kalau memang Anda punya Misalnya contoh ya Anda beli mesin printer Yang Ternyata Anda Sudah beli Tapi tidak bisa dipakai Artinya Sudah beli Tapi tidak ada customernya Anda punya dua Pilihan Anda mesti jualan Ya Atau Anda Kembalikan Ke Prinsiple Dimana Ya Anda kembalikan Karena Itu adalah Asetnya Prinsiple Atau Anda Bisa jual Untuk bisa mendapatkan Cash Yang ke delapan Adalah Pindah ke kantor Yang lebih kecil Kalau Anda perhatikan Hari ini ada Tahun 2017 Ada 73 perusahaan Dari Indonesia Yang pindah ke Vietnam Alasannya kenapa Karena lebih murah Biayanya Karena lebih Efisien Pegawainya pun Lebih murah Jadi kalau Anda memiliki Bisnis Lalu kemudian Kantornya terlalu besar Sebaiknya Dikecilin Dikecilin Sehingga Anda Tidak perlu Membayar sewa yang Mahal Yang ke sembilan Cost Sharing Cost sharing Artinya apa Anda punya kantor gede Bagi biaya Bagi biaya Dengan Bisnis partner Bagi biaya Dengan coffee shop Ya Ada satu Retail store Di Salah satu kota Yang saya coaching Mereka Profitnya minus Terus Ya problem Terus Terus saya bilang Kenapa tidak kita jual space ini Bukan dijual sih Tapi disewakan Disitu ada Pameran motor Ada Tukang jual Bola ubi Ada jual Okonomiyaki Ya Franchise Dan mereka sewa Karena space nya Parkirannya luas Ternyata Total penjualan Dengan profit Yang minus Bisa tertutup Lewat Penyewaan Space yang Ada di luar Tadi Jadi Bisa Namanya Cost Sharing Yang ke sepuluh Adalah Refinance Atau Reschedule Utang Refinance itu begini Anda konsolidasi Utang-utang Anda Anda Tawarkan ke bank yang lain Ya Bank yang menawarkan Bunga lebih murah Atau Anda Reschedule Anda konsolidasi Lalu Anda Panjangin Utangnya Panjangin Utangnya Supaya Bulanannya Lebih kecil Karena apa? Karena Ya bunganya Basically Pasti Tetapi Anda tidak Ditekan oleh Deadline Karena Untuk Orang-orang yang Menggunakan Kredit Perusahaan Yang Awalnya hanya Untuk dipakai Bulanan Tiap bulan Harus lunas 6 bulan Harus lunas 1 tahun Harus lunas Ini Menjadi berat Karena Anda harus bayar Sekaligus Besar Nah Gimana caranya Anda bisa Dispread Dipanjangkan Schedulnya So teman-teman Itu tadi 10 hal Yang bisa Anda lakukan Untuk melunasi Hutang-hutang bisnis Anda Dengan Cepat Saya Tom MC Ifleh Salam penjelan Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis pasti maju